Apakah Gibran juga main di dua kaki? Adakah permainan politik lain juga? Ya tenang saja lah, tenang. Pak Jogowi maupun Gibran sedang tidak kemana-mana sama sekali tidak merasa tergaku tentang dukungan relawan mereka pada Pak Prabowo. Sudah biasa itu. Orang digagas. Enikmati saja lah. Dinamisasi Pilpres 2024 ini. Tidak perlu emosi. Tidak perlu marah-marah. Ketawa ya, kayak Om Begawa ini. Apalagi nuduh semuanya sendiri pada Pak Jogowi dan Mas Gibran. Bagi pendukung Pak Ganjar Pranowo, monggo, mestinya dipelajari, dikalkulasi, dan dicek rujuan teorinya. Benarkah relawan Pak Jogowi jateng-jatim bersama relawan Gibran lebih mendukung Pak Prabowo? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan masih di ngompol, ngobronil tentang politik. Wah, ini episode ngompol kemarin yang mengupas tentang relawan Pak Jogowi di jateng dan jatim, serta relawan Gibran yang memberi dukungan ke Pak Prabowo menuai polemik. Mas Gibran yang kebetulan cuma nganter saja katanya ini. Dipanggil oleh PDIP tadi pagi. DPP sana, Mas Gibran dimengklarifikasi untuk diketahui apakah ada keterlibatan personal terkait dengan pemberian dukungan pada Pak Prabowo. Tanggal 22 Mei, Gibran dipanggil ke DPP dan pernyataannya Gibran adalah tetap tegak lurus pada Ibu Megawati Soekarnopurti. Artinya, Gibran pasti mendukung Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini kepada relawan-relawan yang sudah mendukung Pak Prabowo harusnya berani untuk meninggalkan statusnya sebagai relawan Gibran dan relawan Jogowi. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak menuduh Anda relawan yang cuma oportunis, pragmatis dan hanya mencari kesempatan saja. Isu-isu ini akan terus berkembang kalau Anda tidak melakukan hal tersebut yang saya minta tadi. Keluar dah dari barisan Pak Jogowi dan Gibran kalau sudah mendukung Pak Prabowo. Ini baru keren gitu. Iya, ini baru keren ini. Mas Gibran itu dapat lejangan dari Ibu Megawati ketika setelah diberikan klarifikasi dengan DPP. Berpolitik itu membangun peradaban. Hati-hati dengan manuperpolitik. Ini termasuk pada relawan-relawan ini. Yang saya katakan banyak teman-teman teman-teman Umbegawan di Jakarta itu mengatakan ini relawan-relawan jadi-jadian ini. Dan respon Mas Gibran tentang nasihat ini tetap tegak lurus pada Ketua Umum PDIB Mbak Megalati Soekarno Putri. Inilah kader yang keren. Yang bisa bermain cantik di sela-sela jurang yang rawan. Penjurumusan. Ini Mas Gibran ini dicerumuskan, dicelombrongkan. Dulu dicerombrongkan ketika kenaikan PBB 475 persen. Sekarang dicerombrongkan lagi. Hati-hati Mas Gibran. Jempol Mas Gibran. Nilainya bagus untuk bermain politik. Nah, di konten ngomong kemarin itu teman-teman yang komentar kebanyakan pendukungnya Pak Ganjar. Ya, ini pasti. Dan narasi yang saya bawakan sebenarnya masih tentang rabar-rabar. Ini memotret dan menganalisa beberapa kemungkinan. Um Begawan, ya udah ngerti maksudnya. Ini jahatnya ya sudah menganalisa. Sudah memprediksikan permainan politik seperti ini. Jahatnya Um Begawan ya sudah terbiasa. Kemungkinan-kemungkinan ini sepertinya ditangkap dan menyimpulkan kalau Mas Gibran mendukung Pak Prabowo. Ini kasat mata seperti ini. Dan masyarakat banyak mengira bahwa Mas Gibran ini dan relawannya mendukung Pak Prabowo. Nah, episode lalu yang saya sampaikan ini. ikutnya Gibran memang menimbulkan tanganannya. Maksud saya begini. Bukan ikut ya. Bukan ikut. Tapi nereknya Pak Prabowo ke tempat pertemuan. Mengantarkan begitu loh. Hanya sebatas itu. Ini klarifikasi Gibran kepada pengurus DPP di Jakarta. Namun kebanyakan menyimpulkan datangnya Gibran itu meristui relawan untuk mendukung Pak Prabowo. Ini keliru. Ini permainan cantik dan siamik ini. Oh, tak duga-duga ini. Nah, tolong pahami. Pahami konteknya ya. Jadi Gibran itu kemarin cuma mengantar. Ini catatan ini. Dan tidak cali-cali soal dukung mendukung Capres. Ayah Jan Etes itu cerita dirinya minggir. Tidak ikut serta ini. Terserah ini. Para relawan mau mendukung Pak Prabowo ya monggo gitu loh. Ini menurut Mas Gibran. Gibran itu sudah jadi politisi loh. Sehingga tahu benar setiap perilaku akan dimaknai politis. Uwes ngerti tuh. Termasuk akhirnya dipanggil DPP, WDIP. Nah, kalau teman-teman lihat apakah Gibran bahkan Pak Jokowi menjual diri ke Pak Prabowo? Lo jauh sekali. Kalau ada yang berpikiran begitu. Oh, yola mungkin gitu loh. Dalam setiap kejadian politik. Kita mestinya sabar dan menanti. Adakah sisi lain dibalik sebuah kejadian? Ini harus kita maknai. Apa kita lupa? Kalau Gibran pernah menerima Pak Fakhri Hamsah di Lujikandrung. Loh. Kita tahu Pak Fakhri Hamsah dulu seperti apa ini. Yang menyerang terus Pak Jokowi. Bertemu TGB. Ketua Harian Perindu di Mangku Negara. Bahkan mendatangi hambalang si Luturahmi ke rumah Pak Prabowo. Oh ya, satu lagi. Satu lagi. Mas Gibran menemui Pak Anies Baswedan juga di sebuah hotel. Jangan salah. Menemani sarapan. Makan bareng. Soto kalau gak salah itu. Nah, jelas tidak kehitung banyaknya bertemu dengan tokoh-tokoh politik. Apakah itu otomatis menunjukkan dukungan pada orang yang ditemui? Ya, tidak. Tidak selalu. Karena tetap Gibran tegak lulus pada Ibu Megawadi Soekarno Putri. Artinya Gibran tetap mendukung Ganjar Pranowo. Nah, sabar teman-teman. Saya tahu di pikiran teman-teman pasti menyebut ini konteknya berbeda. Karena Gibran bersama Relawan. Ya, tak. Baik Relawan Pak Jokowi maupun Relawan Mas Gibran yang sudah menyeberang atau mendukung Pak Prabowo. Nah, di sisi lain sebagai KDWP di IP otomatis mestinya kan dukungan Mas Gibran ke Pak Ganjar. Ya, harusnya begitu kan. Nah, bagi Pak Jokowi sama Mas Gibran kalau Organ Relawan itu tidak selalu ikut dengan sikap orang yang mereka dukung. Ya, otomatis dilepas saja lah. Ngapain dipertahankan? Kalau Beran Relawan-Relawan yang mendukung Pak Prabowo yang minggir menjauh dari Mas Gibran dan Pak Jokowi. Ini baru keren. Jangan hanya mengambil kesempatan-kesempatan untuk menimbulkan isu selangat ini. Ingat, ini arena politik. Dan Pilpres pasti berlangsung tahun depan. pendaftaran bakal capresnya sendiri baru 1 September 2023. Bisa jadi momentum kemarin itu sebagai penyaringan. Melihat mana itu Relawan yang beneran, mana Relawan yang jadi-jadian, atau Relawan yang bertopeng. Bisa jadi begitu itu. Wajar kalau Pak Jokowi dan Gibran ngetes. Ngetes tau ngetes. Ngetes kesetiaan dan kesabaran para Relawan. Nah, harus diketahui, harus dibaca ini. harus dipahami. Baca ini sebuah dinamika. Situasi politik yang bisa jadi selama ini masih tenang. Tak ada riak. Ya, kalau beberapa Relawan Relawan Pak Jokowi di Jateng dan Jatin, serta Relawan Gibran dukung Pak Palabowo, ya biarkan saja. Ong Jumlayo, Raukeo, itu pilihan mereka. Tapi benarkah dukungan itu menegaskan sikap Pak Jokowi dan Gibran? Ya, saya kira tidak. Ya, ini bisa jadi ini hanya gimik saja. Permainan saja. yang arahnya kemana? Tidak tahu. Belum jelas. Kayaknya sulit terbaca. Meski di pikiran Pak Begawan, Um Begawan ini, ada yang sedang dituju. Ada yang sedang dirair. Tapi, bisa dipastikan, bukan beralih dukungan kemungkinan. Ini orang mudeng. Nyatanya, seluruh Indonesia sudah membaca. Masyarakat sudah ngecat bahwa ini adalah Relawan-Relawan yang oportunis dan pragmatis. Surajat, jelas. Dalam komentar kemarin, bahkan beberapa menyebut kalau Gibran sudah berkhianat. Saya maklumi, saya pahami ini. Menyebut Gibran benar-benar wali kota Karbitan. Ada yang menyebut begitu. Tidak tahu balas budi. Kacang lupa pada kulitnya. Wala banyak yang kumentar itu. Mau tahu kuncinya menyekepi hal ini. Lihat pernyataan Pak Ganjar. Beliau bilang apa? Ditanya kejadian kemarin Pak Ganjar. Dia menjawab, tidak apa-apa. Titik. Rappopo. Tidak masalah. Tidak ada lanjutan dari pernyataan itu. Itu Pak Ganjar. Dia merasa tidak terganggu kok. Sikapnya sangat tenang serta tidak terlihat raut muka kegelisahan. Artinya Pak Ganjar sudah siap sebagai sosok politisi, sosok kader yang disiapkan oleh PDIP menjadi capresnya. Atau perasaan guna-guna tidak ada itu Pak Ganjar. Jelas itu menandakan sesuatu di diri Pak Ganjar Pranowo. Nah, secara pribadi itu bisa jadi pertanda. Semua baik-baik saja kok. Orang masalah itu. Masalah sepilih ini. Bukan hanya Pak Ganjar, namun juga Pak Jokowi dan Mas Gibran. Seni berpolitik modern itu harus dinamis. Ya, kadang terkesan melindungi lawan. Ya, kadang menjotos, memukul. Ya, itu kan yang dilihat kemarin. Faktanya belum tentu begitu. Apa teman-teman lupa? Soal batalnya Piala U20. Gibran terkesan melawan Pak Ganjar. Ya, Pak? Nah, setelah lebaran apa kan? Dugaan itu masih mengendap di otak kita? Nah, ya enggak. Awal Gibran bertemu Pak Ganjar ya biasa-biasa saja. Ingatlah, bukan Pak Ganjar yang menolak Israel datang ke Indonesia. Argentina itu juga menolak itu. Nah, efek dukungan beberapa relawan ke Pak Prabowo itu menuai respon dari ketua DPC-PDI Sulu. Pak Beringos itu, kalau saya panggil itu. Pak Efek Adil Diatmo. Yang waktu ditanya wartawan, menjawab orang ngerti ya lo. enggak tahu. Nah, maka apa sebagian relawan Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Pak Prabowo. Nah, orang ngerti katanya. Namun, mimik mukanya terlihat menahan amarah. Ini buah, ini bengus-bengus enggak nyurutup yang medeni ya. Nah, mantan Wali Kota Solo ini menyatakan sedang dalam perjadalan ke Belitar waktu itu. Kemarin tuh. Sehingga tidak memantau kejadian di Solo yang misalnya ngumpak-ngumpak anak isu yang jadilah cerdal itu isunya. Saya itu orang gendah bagi saya itu permainan politik kelas anak-anak kalau saya seperti itu. Ya, seperti kebanyakan pendukung Pak Ganjar. Kader PDIP maupun struktural partai rame-rame menyimpulkan ada pengkhianatan dari Gibran Raka Buming Raka. Yakinkah sudah terjadi pengkhianatan? Nah, ini menurut pegawai loh. Oh, polis berkhianat? Nah, belum tentu. Dan pengkhianatannya bukan hanya ke Ibu Ketua Umum Megawati katanya. Bahkan ke PDIP secara institusi. Nah, tidak. Bahkan menurut sudah pandang kontraanalisis. Tidak ada yang sedang dikianati. Ini juga menurut Umegawan juga begitu. Sekali lagi, ini hanya gimmick permainan politik aja. Ini butuh kecerdasan. Membaca gelombang relawan seakan-akan berpindah kapal. Ya, enek itu yang mencari-cari ya enek. Relawan jadi-jadian ya banyak. Relawan selfie ya oke. Banyak yang tidak sadar. Yang dipertontonkan di Sulu itu permainan politik tingkat tinggi. tidak bisa dilihat sebagai kejadian yang senyatanya seperti yang terlihat sekarang. Kita perlu banyak bersabar. Menunggu kejutan politik lainnya. Ya, ibaratnya sebuah puzzle. Ini baru satu kepingan ini. Masih ada kepingan-kepingan yang lain. Ya, mungkin baik bulat, persegi. Mungkin rapisium atau bentuk lain yang perlu disatukan. Sehingga kita kemudian paham apa wujud sesungguhnya. Harusnya begitu lah. Sebagai salah satu negara dengan situasi demokrasi yang sangat dinamis ini dan majemuk. Bahkan sudah lumayan mantang loh Indonesia ini. Dukungan relawan ke Pak Prabowo bisa dimaknai memberi pendidikan politik yang sehat. Cerdas dan menguji kesabaran. Ya, monggol. Ini dukungannya Pak Ganjar ini. Sabar ya. Jangan marah. Kita tidak bisa bereaksi dengan kejadian potongan-potongan karena bisa jadi jebakan atau tebakan kita jadi keliru. Tidak semua hal bisa terlihat seperti mata kita melihat sesuatu. Mau contoh nih? Mau contoh? Dengan penyataan dukungan relawan Jokowi Pak Jokowi dijatim dan jateng beralih ke Pak Prabowo. Apakah itu menunjukkan Pak Jokowi main di dua kaki? Apa begitu? Amung relawan anak masak ditulut sama Pak Jokowi ini. Satu kaki di PTIP sementara kaki lain di Gerindra. Begitu. Yang menurut Tunggawai yang enggak lah. Kita percaya tidak begitu. Pasti pertanyaan selanjutnya ini. Mesti ini. Siapa sih yang sebenarnya didukung oleh Pak Jokowi? Mesti gitu. Iya. Mesti gitu. Ingat tadi. Pernyataan Gibran tetap tegak lurus pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini sikap yang harus kita pahami. Sikap begitu bisa muncul karena kegagalan kita membangun kedewasaan berpolitik. Kalau kapasitas demokrasi di kepala kita itu clear, bersih, tentu tidak demikian. Politik yang dibangun oleh Pak Jokowi itu berkeadaban. Jangan salah. Tidakkah tahun 2019 Pak Prabowo laman politik tapi selanjutnya kawan seiring sejalan jadikan Menteri Menhan menjadi pembantunya. Betapa mulianya politik yang diperlihatkan beliau ini. Apakah itu mudah dan tidak jadi protes di teman-teman pendukung Pak Jokowi? Lebahnya dan mengerikan waktu itu. Tapi beliau yakin beginilah yang semestinya. Politik penuh etika. Ingat ini relaan-relaan yang beralih ke Pak Prabowo. politik penuh etika. Kembali ke soal merapatnya relaan ke Pak Prabowo. Jauhkanlah prasangga-prasangga negatif agar kita makin jelas melihat puzzle yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Kejadian kemarin itu anggap saja sebagai kontraksi kontraksi pilpres di tingkat basis rasa digagas. Yang tentu tidak dipaca dari yang terlihat. Percayalah lah. Percayalah sama umpengkawan. Ada yang sedang dimainkan. Meski kita sulit paham. Kemana arah politik Pak Jokowi? Saya kasih contoh lagi nih. Politik berkeadapan. Akun Twitter Gibran hanya memfollow up akun Mas Ibas. Kenapa DPP-PDIP tidak mencurigai? Apakah Gibran juga main di dua kaki? Adakah permainan politik lain juga? Ya tenang saja lah. Tenang. Pak Jokowi maupun Gibran sedang tidak kemana-mana sama sekali tidak merasa tergagung tentang dukungan relawan mereka pada Pak Prabowo. Sudah biasa itu. Orang digagas. Enikmati saja lah. Dinamisasi pilpres 2020 ini. Tidak perlu emosi. Tidak perlu marah-marah gitu. Ketawanya kayak Om Begawa nih. Apalagi nuduh semuanya sendiri pada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bagi pendukung Pak Ganjar Pranowo monggo mestinya ditelajari dikalkulasi dan dicek rujuan teorinya. Benarkah relawan Pak Jokowi jateng-jatim bersama relawan Gibran lebih mendukung Pak Prabowo? Ya hanya beberapa gelinterannya lah yang suka cari-cari sensansi. Belanda masih jauh. Tenang saja. Itu ya dari Om Begawa pesan penting ini. Salam Pegawan sampai ketemu di lantai kesempatan. di lantai kesempatan. di lantai kesempatan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!